Salam sejahtera, salam penuh sukacita bagi semua hamba-hamba Tuhan, semua pengurus, semua pengerja, mahasiswa teologi dan terutama jemaat gereja Jesus Christ Community GCC dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua melalui ibadah live streaming pengajaran-pengajaran Alkitab yang begitu menarik. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan tema yang sama yaitu Hari Sabat. Nah dari tema ini saya sudah kembangkan 17 sesi yang kami pancarkan melalui link Youtube kami Bible Teaching Ministry. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan judul Tanah Perjanjian. Karena ini berbicara tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke Tanah Kanaan dan di Padanggurun itulah Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengunduskan Hari Sabat. Padahal Hari Sabat itu sudah diperkenalkan sejak awal melakukan penciptaan atas manusia. Setelah hari ketujuh penciptaan alam mengunduskan Hari Sabat tapi belum ada perintah. Perintah perayaan Sabat baru dikeluarkan ketika bangsa Israel ada di Padanggurun. Kalau kita lihat selisih waktunya itu 2000 tahun lebih. Karena itu hari Sabat harinya Tuhan tidak mungkin dihapuskan sembarangan. Kita dengarkan pujian ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 juru selamat yang hidup terima kasih penyertaan engkau sehingga pada saat ini kami bisa kembali belajar kami kembali bersekutu dengan engkau dan beribana menyembah dan memuliakan engkau walaupun hanya melalui jaringan udara lewat aplikasi youtube terima kasih untuk semuanya ini dan kembali kami mohon Tuhan bekerja menyingkapkan membukakan mata telinga dan rohani kami supaya kami bisa menemukan sebuah jawaban atas ketidakpastian tentang tafsiran-tafsiran yang selama ini sudah dipraktekkan roh kudus yang akan menyertai kami roh kudus yang akan menjadi guru kami dan roh kudus yang akan menuntun kami untuk menemukan kebenaran yang sejati kami siap belajar di dalam nama Yesus Kristus Amin tema pembahasan kita adalah hari sabat nah dari tema hari sabat saya sudah kembangkan li 17 judul sehingga kupasan tentang hari sabat itu sangat-sangat lengkap Anda mungkin akan sulit sekali bahkan mungkin akan susah menemukan gereja yang mengupas hari sabat secara lengkap terstruktur dan jelas seperti di sini kan itulah bersyukur dan jika kebenaran-kebenarannya hambamu sampaikan ini menurut bapak ibu adalah sebuah kebenaran yang harus diberitakan silahkan di-sharekan sebanyak-banyaknya kepada siapapun kepada pasangan hidupmu anakmu, tetanggamu, rekan kerjamu atau siapapun di sesama jemaat kita lihat ini 10 judul kemudian judul yang ke 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sebenarnya Bapak ibu sebenarnya dari awal ketika saya mau menggarap proyek pengajaran tentang hari sabat target saya itu 5 kali selesai tapi setelah berjalanan waktu Tuhan membukakan membukakan terus membukakan kebenaran-kebenaran itu akhirnya bertambah-bertambah sampai akhirnya 17 sesi dan tidak menutup kemungkinan ada 3 sesi lagi yang sedang saya pertimbangkan mau dilanjutkan apa tidak kalau mau berarti total ada 20 sesi satu topik pengajaran yang cukup panjang oke kita akan bahas sesi yang ke 16 yaitu gagal paham mengenai hari sabat sesi yang ke 16 ini juga menarik tidak beda dengan sesi yang ke 15 sesi yang ke 15 gagal paham tentang hari sabat pada waktu kami luncurkan hanya beberapa hari sudah ditonton 3 ribu orang lebih artinya banyak orang yang sedang mencari kebenaran-kebenaran tapi mereka belum temukan dan mungkin mereka temukan lewat pembahasan seperti itu akhirnya mereka sebarkan dan ada dialog-dialog ada yang pro ada yang kontra ya cukup ramai lah nah semoga di sesi yang ke 16 akan booming akan ada keujutan-keujutan baru sehingga bisa viral banyak orang menemukan kebenaran itu oke kita akan bahas pada sesi yang ke 16 ini dengan judul gagal paham tentang hari sabat volume yang kedua saya banyak mengadakan seminar-seminar baik secara langsung maupun seminar-seminar lewat jum saya juga ada seminar di restoran sentral jalan tomang nah saya buka 3 meja dihadiri lebih kurang 30 orang di antara mereka itu hampir 10 orang pendeta yang ikut hadir nah saya seminar akan mengupas tentang konsep keselamatan di dalam agama Kristen nah saya banyak membuka jum-jum di lewat youtube banyak yang ikuti bahkan sampai di atas 100 orang pada jum saya itu hanya membuat 100 orang sehingga yang daftar itu pernah sampai 200 orang lebih sehingga terpaksa kami tolak kami batasi pernah waktu saya mengupas tentang manipulasi penyesatan iblis lewat pelajaran jum yang hadir itu ada 48 pendeta selain itu yang lain bukan pendeta 48 pendeta mayoritas dari Indonesia ada yang dari Australia ada yang dari Sabah ada yang dari Malaysia mungkin bahasa mereka itu cocok sehingga mereka ikut sampai sekarang mereka yang di Malaysia yang di Sabah itu masih suka sekali ikut pengajaran pengajaran saya di youtube kita lihat seminar seminar-seminar selain dihadiri banyak hamba Tuhan juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada waktu seminar maka tentang hari Sabah ini saya akan ambil beberapa pertanyaan dari para pendeta-pendeta karena saya anggap pertanyaan pendeta itu lebih berbobot lebih ada isinya untuk kita kupas karena mereka lulusan teologi dan mereka seringkali sudah menjalankan apa yang mereka yakini selama ini benar sehingga mereka pertanyakan dan pertentangkan oke kita akan lihat masuk ke pembahasan kita pertanyaan pertama itu berasal dari pendeta Tony Hartanto nah Bapak Ibu bisa lihat video pertanyaan beliau kita nonton sebentar nah setelah itu kita akan kupas isi pertanyaannya Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Pendeta Anak dan Jurnawa setelah saya jenis-jenis dikitab mahal kita saya menemukan bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu maka hari Minggu itu telah menjadi hari kemenangan bagi semua pengikut Yesus Kristus karena itu jemaat gereja awal sudah mulai mengadakan ibadah pada hari Minggu hal itu tercatat dalam Yonis pasal 20 ayat 19 dan 1 Korintus pasal 16 ayat 2 bahkan dalam kisah para Rasul 20 ayat 7 ibadah Minggu itu sudah mulai disertai perjaman kudus bagaimana dengan pendeta Bapak Pendeta dan Jurnawa menanggapi hal tersebut terima kasih nah Bapak Ibu kita sudah nonton video pendeta Tony Hartanto ya pertanyaan dia waktu mengikuti pengajaran saya di sebuah gedung di gedung GCC ketapang bisnis center kita lihat pertanyaannya selamat siang Pak Natan saya sudah selidiki dalam Alkitab saya menemukan bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit dari hari Minggu maka hari Minggu itu telah menjadi hari Tuhan hari kemenangan bagi semua pengikut Yesus hari kemenangan bagi semua umat Kristen karena itu jemaat gereja awal sudah mulai mengadakan ibadah pada hari Minggu tercatat di Yohanes pasal 20 ayat yang ke-2 bahkan di kisah Rasul pasal ayat yang ke-20 ayat yang ke-7 ibadah hari Minggu itu sudah mulai diadakan perjamuan kudus nah bagaimana Pak Natan menanggapi tersebut sedangkan Pak Natan mengadakan gereja awal tetap beribadahnya pada hari sabat bukan hari Minggu oke kita akan lihat dulu ayat-ayat yang beliau munculkan inilah ayat kutipan beliau Yohanes 20 19 ketika hari mulai malam pada hari pertama Minggu itu berkumpul murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagi kamu oke perhatikan hari pertama Minggu itu jelas hari pertama Minggu ini mengacu pada hari Minggu kita gak bisa pungkiri itu artinya hari Minggu murid-murid berkumpul lalu ayat lain 1 Korintus 16 ayat 2 pada hari pertama dari tiap-tiap Minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan yang kamu peroleh menyisikan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang perhatikan kata setiap hari pertama tiap-tiap Minggu jelas hari pertama dari tiap Minggu jatuh hari Minggu artinya setiap hari Minggu gereja di Korintus itu ada kegiatan nah ditaksirkan sebagai kegiatan berkumpul dan beribadah oke saya belum kupas saya menyemunculkan ayatnya dulu bahkan pendeta Tony yakin gereja awal itu sudah beribadah hari Minggu dan mengadakan perjaman kudus dasar ayat yang pakai adalah kisah Rasul Pasal 20 ayat yang ke-7 pada hari pertama dalam Minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya pembicaraan berlangsung sampai tengah malam Bapak Ibu perhatikan pada hari pertama Minggu itu jelas itu jatuhnya hari Minggu lalu ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti arti tafsirkan pada hari Minggu itu ada ibadah perjaman kudus nah bagaimana kita menanggapi hal tersebut oke saya akan jelaskan tentang hari Minggu apakah benar di dalam kitab perjanjian baru telah ditegaskan bahwa jemaat gereja awal telah beribadah pada hari Minggu benar gak sih saya sudah selidiki setiap kata hari Minggu di dalam kitab suci perjanjian baru dan saya tidak menemukan ada satupun ayat yang mengindikasikan hari Minggu sudah menjadi hari ibadah pada gereja saat itu gak ada menurut saya banyak hamba-hamba Tuhan yang gagal paham dan salah paham mengenai kata Minggu di dalam kitab perjanjian baru maka saya katakan inilah gagal pahamnya kita akan analisa dimana gagal pahamnya di dalam seluruh kitab perjanjian baru ada delapan kali menyebut kata hari Minggu kata hari Minggu ada satu kali juga kata Minggu tapi bukan kata hari setiap Minggu itu mengacu orang farisi yang berdoa di baik Allah nah kemudian giliran orang pemungut cukai yang berdoa nah orang farisi itu berkata seminggu aku berpuasa berapa kali memberikan persemat persepuluhan dan sebagainya nah itu Minggu yang dimaksudkan disini adalah masalah rentang waktu bukan menunjuk harinya nah yang benar-benar menunjuk pada harinya itu hanya ada delapan kali nah dari delapan kali tersebut namun perlu saudara ketahui dari delapan kali penyebutan hari Minggu tidak ada satu kalipun yang secara jelas secara tegas mengungkapkan bahwa gereja awal telah pindah ibadah dari hari sabat hari sabtu ke hari Minggu gak ada indikasi itu berarti kalau kita mau kembar ke Alkitab Alkitab tetap menekankan hari sabtu sebagai hari ibadah bukan hari Minggu di bawah ini akan disingkapkan kebenaran tentang kedelapan kali penyebutan hari Minggu itu jadi jangan muncul kata Minggu lalu kita tersirukan hari ibadah enggak kita harus lihat dulu makna kontek ayatnya itu seperti apa kita akan analis saya delapan kali hari Minggu lima kali kata Minggu itu hanya menjelaskan Yesus telah bangkit dari kematian bukan menjelaskan tentang adanya hari ibadah anda harus tahu ya lalu tiga kali penyebutan kata hari Minggu kelihatannya seperti ada ibadah ada aktivitas ada kegiatan di hari Minggu itu padahal ini juga gagal paham salah paham mengenai hari Minggu yang tiga kali itu itu akan saya bongkar berarti ada delapan Minggu yang akan saya munculkan di dalam ayat-ayat Alkitab kita ini berikut ini kita akan jelaskan delapan kali penyebutan kata hari Minggu supaya tidak gagal paham lagi setelah mengerti jangan bebal gagal paham terus oke kita kupas lima kali penyebutan hari Minggu di dalam Alkitab hanya menjelaskan tentang kebangkitan Yesus Kristus itu aja kita lihat ayatnya Matius 1 Matius 28 setelah setelah hari sabat lewat menjelang mengingsingnya fajar pada hari pertama Minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria lain-lain menengok kubur itu apakah disini menceritakan Yesus bangkit hari Minggu enggak itu hanya menceritakan Yesus sudah bangkit dan saat itu mereka Maria Magdalena dan Maria lain-lain yang sedang membawa rempah-rempah itu untuk meminyaki mayat Yesus itu hanya itu saja lalu Markus pasal yang 16 ayat pertama dan kedua setelah hari sabat lewat Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakubus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyak Yesus ayat 2 dan pagi-pagi benar pada hari pertama Minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur ini hanya menceritakan tentang mereka pergi ke kubur bukan menceritakan Yesus bangkit pada hari Minggu jelas ya mereka itu kebetulan mereka pergi ke kuburan itu memang jatuhnya hari Minggu tapi mereka tidak tahu Yesus sudah bangkit lalu kapan Yesus bangkitnya apakah di hari Minggunya atau bukan nah pada sesi yang ke 14 sesi yang ke 13 saya sudah singkapkan hari Sabat adalah harinya Tuhan dan Yesus krisus bangkitnya pada hari Sabat hari Sabtu itu penjelasan saya lalu ayat ketiga Markus pasal 16 ayat 9 setelah Yesus bangkit pagi-pagi padahal hari pertama Minggu itu ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena padahal daripadanya Yesus pernah mengusir tujuh setan ayat ini kalau Anda tidak perhatikan jeli-jeli seakan-akan memang Yesus bangkit pada hari Minggu padahal bukan itu maksudnya pelan-pelan kita baca setelah Yesus bangkit setelah Yesus bangkit nah kapan dia bangkitnya belum tentu hari Minggu justru tetap siasanya hari Sabtu nah sekarang ini masuk Minggu pagi-pagi pada hari Minggu itu ia mula-mula menampakkan diri jadi yang diceritakan di dalam ayat ini adalah hari Minggu itu Yesus datang menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan juga yang lain-lainnya itu bukan menceritakan kebangkitan Yesus bukan ditunjukkan Yesus bangkit pada hari Minggu pagi-pagi bukan itu maksudnya lalu yang keempat Lukas Lukas 24 ayat 1 tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama Minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu sama juga kata Minggu disini hanya menceritakan aktivitas dari Maria Magdalena dan rombongannya pergi ke kubur dan sampai di kubur pada saat itu hari masih pagi loh tapi mayat Yesus sudah enggak kubur sudah kosong seperti lagu kubur kubur kosong dia bang gimana itu lagunya nah Bapak Ibu kita lihat yang kelima yang terakhir Yohanes 20 ayat 1 pada hari pertama Minggu itu hari pertama Minggu itu bukan menceritakan Yesus bangkit ya tapi kegiatan pagi-pagi benar hari masih gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur jadi sudah jelas sekali saya sudah kupas lima kali tentang hari Minggu lima kali hari Minggu ini sama sekali tidak menjelaskan Yesus bangkit hari Minggu oke tidak tapi menjelaskan bahwa mereka berkunjung ke kekuburan itu jatuhnya di hari Minggu kapan Yesus bangkitnya bisa saja sehari sebelumnya kalau tafsiran saya Yesus bangkit pada hari Sabat atau hari Sabtu karena hari Sabat itu harinya Tuhan hari Sabat itu hari yang mulia hari Sabat itu hari yang istimewa sehingga di padang kurut 40 tahun Tuhan Yesus suruh mereka pegang hari Sabat dan hari Sabat sudah ditetapkan oleh Allah dari kejadian penciptaan itu jadi hari Sabat itu luar biasa karena itu dalam tafsiran itu saya yakin Yesus dikuburkan disalibkan di hari Rabu dan Rabu sore sebelum masuk hari Kamis Yesus sudah dikuburkan nah Rabu malam Kamis malam Jumat malam Sabtu malam tiga hari tiga malam karena itu kemungkinan hari Sabtu sebelum jam 6 sore Yesus sudah bangkit itu tafsiran nah untuk jelasnya Bapak Ibu lihat kembali di sesi yang ke 13 sesi yang ke 13 hari Sabat hari Sabat adalah harinya Tuhan itu saya singkapkan disana tiga kali hari Minggu Sam juga sama sekali bukan menjelaskan jemaat awal itu beribadah pada hari Minggu ini ada gagal paham ada salah paham nah dimana salah pahamnya kita akan analisa kata Minggu yang ke enam tadi kan sudah lima kali kan totalnya delapan kali kan pada hari kata hari Minggu yang ke enam membahas tentang apa kita lihat dulu ayatnya Yohanes 20 ayat 19 ketika hari mulai ketika hari sudah malam pada hari pertama Minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagi kamu oke perhatikan kata pada hari pertama Minggu itu jelas disini menunjukkan murid-murid Tuhan Yesus berkumpul lalu ada pendeta yang cukup berani cukup nekat menafsirkan bahwa murid-murid sudah mulai beribadah pada hari Minggu menurut saya tafsiran agak konyol saya katakan ada salah tafsir dimana salahnya oke saya akan bukakan satu rima satu dimana kesalahannya kita tidak dapat sangkal memang ayat ini menceritakan murid-murid Yesus berkumpul pada hari pertama dan hari pertama jatuhnya itu memang hari Minggu hari pertama Minggu itu dalam Minggu itu satu bulan kan ada empat Minggu lima Minggu nah Minggu itu di hari pertamanya itu hari apa memang hari Minggu karena hari Minggu itu hari pertama dan hari Sabat itu hari ke-7 atau hari Sabtu itu hari ke-7 namun ayat ini sama sekali tidak menjelaskan mereka beribadah enggak enggak menjelaskan itu perhatikan perkumpulan itu diadakan pada malam hari perkumpulan itu diadakan di malam hari dan pintu-pintu itu semuanya terkunci kan aneh kalau ibadah itu hanya kosong-kosong untuk mereka saja seharusnya kalau memang mau ibadah pintu dibuka dan jangan lakukan di malam hari nah ini bukan ibadah tapi mereka itu lagi kong-kong-kong-kong karena mereka saat itu kenapa pintu harus itu kunci takut menghadapi imam-imam yang sedang mengincar mereka untuk dianiaya Yesus sudah disalibkan oleh imam-imam ahli-ahli taurat orang farisi nah mereka juga sedang diincar jadi mereka takut maka mereka diam-diam berkumpulan di dalam ruangan itu murid-murid Yesus ya pintu di kunci tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka kalau ini anda tafsirkan sebagai ibadah berarti ibadah diadakan malam hari yang kedua setiap kali ibadah pintu harus di kunci yang ketiga malam hari itu jatuhnya sudah hari Senin bukan hari Minggu lagi anda harus tahu penghitungan hari dalam aturan Yahudi itu bukan jam 12 malam teng jam 00 enggak jam 00 orang Yahudi itu adalah sebelum matahari terbenam dalam konteks sekarang jam 18 itu jam 00 orang Yahudi berarti kalau minggu malam itu jatuhnya sudah Senin hari Senin bukan hari Minggu lagi karena itu kalau anda mengatakan Yesus bangkit hari Minggu maka kami kuduskan hari Minggu enggak mereka berkumpul di hari Senin bukan hari Minggu karena dari Minggu malam itu sudah masuk Senin Senin malam itu satu hari oke kemudian murid-murid Yesus berkumpul karena pagi tadi mereka baru dapat berita yang menghebohkan Yesus telah bangkit dari kematian jadi bukan mayat Yesus yang hilang tapi Yesus sudah bangkit dari kematian dan sudah menampakkan diri ke beberapa orang terutama Maria Magdalena nah Maria Magdalena menyampaikan kepada murid-murid heboh nah apakah murid-murid itu sudah anda yang melihat Yesus mungkin sebagian besar itu belum makanya mereka berkumpul eh tiba-tiba waktu mereka berkumpul Yesus datang nah mereka sudah lihat langsung Yesus yang sudah bangkit dari kematian sudah mengenakan tubuh rohani karena semua pintu di kunci tapi Yesus bisa tembus tembok bisa tembus papan dimana mereka berkumpul itu saya tidak tahu ruangannya dari tembok semen atau dari papan itu saja mereka berkumpul juga malam hari kemudian emangnya mereka lagi komsel kalau mereka lagi komsel boleh malam hari kan mereka berkumpul malam hari supaya tidak terlalu menyolok kalau siang hari nanti mereka ketangkap mereka berkumpulnya malam hari secara diam-diam pintu di kunci mereka bicara pun kayaknya suaranya pelan karena mereka takut menghadapi imam-imam itu dalam penghitungan waktu Yahudi malam itu sudah jatuh hari Senin bukan pada hari Minggu lagi hitungan waktu Yahudi itu dari matahari terbenam jam 18.00 sampai matahari terbenam itu dianggap satu hari penuh cara ibadah pegang sabat pun sama matahari terbenam Jumat malam sampai matahari berenam Sabtu malam itu 24 jam mereka berkumpul ternyata bukan hanya Minggu malam itu saja bukan coba kita lihat satu ayat ini Yohanes 20.26 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di rumah dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagi kamu ternyata waktu Yesus menampakkan diri seminggu yang lalu semua murid hadir kecuali dua orang pertama Judas Iskariot dan yang kedua adalah Thomas yang lain hadir makanya waktu teman-teman bertemu dengan Thomas mas-mas ternyata benar Yesus sudah bangkit dari kematian kami sudah melihat dia yang bangkit dari kematian Thomas berkata apa sebelum jari kuku tusukan ke dalam bekas paku dan di dalam lambungnya yang terluka aku sekali-kali tidak akan percaya nah kali ini Thomas hadir bersama dengan mereka nah begitu Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu lalu dia berpaling kepada Thomas Thomas tusukan jarimu ke bekas paku ini dan juga lambungku mulai sekarang jangan tidak percaya lagi tapi percayalah dengan takut sekali Thomas berkata ya Tuhan ku dan Allah ku tapi ingin menekankan disini delapan hari delapan hari kemudian coba pikirkan delapan hari kemudian Yesus mereka berkumpul lagi apakah itu jatuhnya hari minggu delapan hari kemudian jatuhnya itu hari Senin kalau Anda mengatakan mereka berkumpul itu mengindikasi mereka beribadah berarti mereka beribadah hanya hari Senin bukan hari Minggu maka jadikanlah hari Senin sebagai hari ibadah bagi Anda orang Kristian jangan hari Minggu kata Minggu yang ketujuh membahas tentang apa kita lihat dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 2 pada hari pertama dari tiap-tiap Minggu hendalah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisikan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang betulkah kata hari Minggu ini ada aktivitas ada ibadah salahkah prasalah tapsir disini sama sekali tidak menceritakan sama sekali tidak menjelaskan hari Minggu itu ada ibadah enggak Anda salah tapsir kalau seperti itu ayat ini sama sekali tidak membahas tentang ibadah yang diadakan setiap minggu ayat ini membahas tentang apa membahas tentang pengumpulan dana pengumpulan atau bantuan dana bagi orang-orang kudus bagi pelayan-pelayan Tuhan yang secara sukarela mempersembahkan diri melayani nah mereka rasu-rasu kan takut jangan sampai mereka sudah aktif turun ke lapangan pelayanan tapi ekonomi mereka mengalami goncangan karena tidak bisa bekerja maka digalanglah sumbangan untuk mendukung mereka biarkan mereka pelayanan tapi ekonomi mereka juga terjaga itu maksudnya coba lihat ayat yang pertama kita kan baca ayat 2 karena ada kata minggu kan lihat ayat pertama 1 Korintus 16 ayat 1 tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang dikuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia jadi jelas sekali itu tentang pengumpulan dana bukan menceritakan mereka beribadah pada setiap minggu bukan untuk memudahkan diingat dan untuk memudahkan pengaturannya Paulus menetapkan pengumpulan dana itu dilakukan di setiap hari minggu itu setiap hari minggu karena di jaman Tuhan Yesus hari libur itu memang sudah ditetapkan oleh pemerintah Romawi di tahun 321 hari minggu itu hari libur jadi berarti orang kristasat itu ada dua hari libur hari libur hari sabat menjadi hari libur hari sabat tetap menjadi hari libur bagi bangsa Yahudi mereka beribadah lalu yang kedua hari minggu mengikuti keputusan dari Kaisar Romawi di tahun 321 jadi mereka ada dua hari libur walaupun ini masih gontok-gontokan libur pemerintah dengan libur karena agama pengumpulan dana ini bukan diadakan di gereja Bapak Ibu perhatikan ya pengumpulan dana ini bukan diadakan di gereja artinya mereka tidak datang ke gereja tidak ada ibadah di gereja pengumpulan itu dilakukan di rumah masing-masing dengan cara menyisikan sebagian uang mereka secara sukarela sesuai kemampuan dikumpulkan jadi berarti mereka ada semacam celengan celengan setiap hari minggu ramai-ramai serempak mereka masing-masing diatur rumah jamnya gak usah diatur masukkan nah nanti minggu depan lagi masukkan nah setelah cukup banyak Paulus akan datang untuk mengambil mengambil celengan-celengan itu dihitung lalu diserahkan kepada para pekerja-pekerja kudus yang sedang memberitakan injil di marketplace itu maksud dari ayat ini oke yang terakhir kata hari minggu yang kedelapan membahas tentang apa kita lihat kisah rasul pasal 20 ayat yang ke-7 pada hari pertama minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti Paulus berbicara dengan saudara-saudara disitu karena ia bermaksud untuk berangkat pada esokan harinya pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam nah banyak hamba-hamba Tuhan menggunakan ayat ini mengutip ayat ini untuk membuktikan dulu sudah ada ibadah hari minggu sudah ada hari minggu bahkan ada perjaman kudus saat ini ada seorang anak muda Elia Miran yang lagi viral di youtube dia juga mengutip ayat ini untuk menegaskan sudah ada ibadah hari minggu dan akan ada perjaman kudus saya ingin buktikan bahwa itu salah kutip salah kutip ini bukan ibadah rutin hari minggu dimana masalahnya coba kita lihat pada hari pertama minggu itu jelas ini jatuh hari minggu satu-satunya ayat yang terkesan adanya ibadah diadakan pada hari minggu adalah kisah rasul pasal 20 ayat yang ke-7 satu-satunya ayat sedangkan hari sabat sebagai hari ibadah ayatnya banyak namun apakah benar ayat ini menjelaskan bahwa jemaat gereja awal telah pindah ibadah dari hari sabat ke hari minggu sama sekali tidak anda jangan salah tafsir menurut saya ini juga gagal paham dari banyak hamba Tuhan kalau anda mengutip kisah rasul 20 ayat 7 dan mengatakan hari minggu sudah ada hari ibadah di jaman gereja awal anda salah tafsir salah tafsir kalau anda cermati konteks ayat atas dan konteks ayat bawah secara keseluruhan ini adalah ibadah khusus bukan ibadah rutin yang diadakan setiap hari minggu waktu itu mereka ibadah itu masih hari sabat belum ada hari minggu tapi bukan berarti hari minggu tidak boleh ibadah boleh boleh jadi ada yang wajib dan ada yang tidak yang wajib adalah setiap hari sabtu setiap hari sabat wajib beribadah karena itu adalah perintah Tuhan ingat dan kuduskan hari sabat hukum yang keempat dalam 10 hukum alat nah hari minggu itu tentatif you mau hari minggu senin selasa ibadah gak apa-apa gak dosa nah makanya paulus adakan ibadah pada hari minggu tapi bukan menjelaskan hari minggu sudah ada ibadah di gereja pada waktu bukan seperti itu ini hanya sekali kok dan saya akan jelaskan lebih tajam perhatikan beberapa kata berikut ini menjelaskan bahwa itu adalah ibadah khusus bukan ibadah rutin hari minggu ini hanya satu kali dimana ibadah khususnya saat itu paulus sedang mengandangkan pelayanan keliling dunia keliling dari satu kota ke kota lain rombongan yang menyertai paulus itu lebih dari 10 orang jadi bukan paulus sendiri dalam pelayanan itu ada satu rombongan naik kapal bersama jalan kaki bersama ini tim penginjilan internasional karena paulus adalah orang-orang yang pertama melakukan penginjilan internasional dia ingin berkunjung ke sebuah kota di sana ada gereja namanya gereja teruas maka paulus akhirnya mengutus 7 orang dari tim dia dari tim dia 7 orang coba coba kalian pergi ke teruas dulu tolong informasikan kepada jemaah di teruas bahwa aku akan mengunjungi mereka nah kumpulkan mereka supaya saya bisa memberikan pembinaan bisa memberikan pengajaran kepada mereka karena kali ini saya bisa sampai teruas saya tidak tahu kapan lagi apakah masih ada kesempatan datang ke teruas atau tidak nah jemaah di teruas juga ada kerinduan untuk bertemu dengan saya ya sudah 7 orang kemudian berangkat ke teruas di luar menyiapkan sebuah menyiapkan mereka untuk mengadakan ibadah khusus itu jadi Tuhan Yesus juga pernah mengutus 70 murid diutus 22 mendahulunya ke setiap kota nah itu dicatatkan di lukas pasal yang ke 10 ayat 1 sampai 2 70 diutus 22 mendahulunya mereka ke setiap kota yang akan dikunjungi Yesus jadi sebelum Yesus kunjungi kota itu murid dua orang murid itu sudah menyiapkan segala sesuatu sehingga begitu Yesus datang sampai Yesus mulai tinggal mengajar tidak susah lagi mengumpulkan orang itu yang dimaksudkan adalah disini berarti itu ibadah istimewa kita lihat kisah rasul 20 ayat yang ke 4 sampai 5 ketujuh orang itu siapa saja ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Bera dan Aristarchus nah Aristarchus ini saya punya seorang kakak laki-laki namanya Aristarchus nah dia juga seorang pendeta jadi dari keluarga saya itu ada dua pendeta saya dan koko saya tapi sayang sekali koko saya sudah dipanggil Tuhan karena kena kanker otak kena kanker otak sehingga akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan nah dulu saya dengan kakak saya itu satu tim pelayanan bahkan saya dulu itu dosen teologi saya lebih dulu mempersembahkan diri di tahun 1990 nah kakak saya ini Aristarchus ini atau nama cainersnya Bong Kim Kyun belakangan baru nyusul jadi waktu dia mengikuti sekolah teologi salah satu dosen teologinya adalah saya jadi salah satu muridnya adalah kakak saya sendiri oke sekundus keduanya dari Thessalonica dan Gaius dari Deirbel dan Timotius dan dua orang dari Asia yaitu Tikikus dan Trofimus ayat 5 mereka itu berangkat lebih dahulu dan menanti kami di Troas jadi tujuh orang itu sudah berangkat lebih dulu menyiapkan segala perkeperluan di Troas oke supaya waktu Paulus datang jangan sampai masih berantakan lagi itu akan mencita waktu Paulus yang begitu sayang Paulus punya waktu terlalu berharga karena dia seorang pengajar dia dalam pelayan itu sangat-sangat tertib dan sangat disiplin kita lihat kisah Rasul 26 tetapi sesudah tiga hari raya tiga hari roti tidak beranggi kami berlayar dari Filipi dan empat hari kemudian sampailah kami di Troas dan kami bertemu dengan mereka jadi waktu Paulus dengan rompongannya sampai ke Troas dan mereka tujuh orang itu sudah menantikan Paulus dan juga dia sudah kumpulkan banyak jemaat-jemaat di Troas berapa lama mereka tinggal di Troas Paulus dan rompongan tinggal di sana selama satu minggu atau tujuh hari tujuh hari dan selama tujuh hari itu tidak menentuk kemungkinan ada pertemuan jadi bukan berarti datang kosong jadi hari terakhir baru ada ibadah enggak jadi kemungkinan itu setiap malam atau setiap hari itu ada perkumpulan sharing lah Paulus mengajar mereka ada ibadah setiap hari nah di kisah Rasul Pasal 20 itu adalah hari yang terakhir hari yang terakhir bertepatan dengan hari minggu itu adalah hari terakhir berarti itu hari perpisahan karena besoknya Paulus rencana sudah mau berangkat kita lihat lebih jauh setelah tujuh hari bersama hari minggu itu adalah hari perpisahan setelah seminggu tinggal bersama di Troas hari seninnya hari seninnya Paulus dan rompongan akan melanjutkan perlayanan mereka keliling kota ke berbagai daerah berarti hari minggu itu adalah hari terakhir di hari terakhir itulah diadakan ibadah istimewa ibadah perpisahan jadi ini bukan ibadah mingguan yang rutin dilakukan setiap minggu enggak ini hanya sekali perhatikan mereka bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya jadi sudah jelas ibadah di hari minggu yang diadakan adalah ibadah istimewa ibadah perpisahan kenapa yang hanya dilakukan di hari minggu itu saja dan minggu depan setelah Paulus berangkat jemaat beriah sudah enggak ada ibadah lagi mereka kembali ibadahnya itu hari sabat kita lihat ibadah khusus perpisahan ini berlangsung seharian bahkan sampai malam hari kalau anda katakan ibadah rutin berarti ibadah rutin itu harus sehari penuh ini bukan ibadah rutin ibadah khusus perhatikan kalimat ini pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam berlangsung sampai tengah malam dari pagi ibadah sampai tengah malam bayangkan bapak ibu ayat yang ke 8 kisah rasul 28 di ruang atas dimana kami berkumpul dinyalakan banyak lilin karena itu memang sudah malam dan dulu belum ada listrik jadi lilin jadi dinyalakan banyak lampu lampu belum ada listrik ayat 9 seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela karena Paulus amat lama berbicara orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah ketika diangkat orang itu sudah mati rupanya kan saat itu belum ada AC nah si anak muda ini kan sambil dengar pembicaraan Paulus duduk di jendela telinga dengar tapi mungkin mata lagi melihat pemandangan atau apa nah rupanya Paulus berbicara berjam jam akhirnya anak muda tanpa disadari dari mata yang terang kemudian tinggal 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 lima wat akhirnya matanya sudah tertutup mungkin telinganya masih jalan tapi tidak tahan akhirnya tertidur tapi ingat waktu pertemuan mereka itu diadakan di lantai ketiga akhirnya anak muda yang tertidur tidak sadar begitu goyang sedih jangsung jatuh terjun bebas dari lantai tiga ke bawah akhirnya setelah dilihat orang itu sudah mati kalau ini ibadah minggu gak membuat orang yang ingin mati kan ibadah minggu paling 2-3 jam ini sampai malam nah setelah itu Paulus turun juga karena heboh kan turun lalu diangkatlah Paulus tahu oh ini masih bisa dihidupkan oke kemudian kita lihat lagi tidak mau sia-siakan hari terakhir maka ibadah pertepisan itu berlangsung sampai fajar menyingsing sampai subuh kita lihat kisah rasu 21 setelah kembali ke ruang atas Paulus memecahkan roti dan mak lalu makan habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing kemudian ia berangkat apakah ini ibarat mingguan enggak ya tidak dan fajar menyingsing itu sudah masuk di hari Senin bukan hari Minggu lagi dan mereka itu gak tidur loh semalam-malaman Paulus dengan rombongannya itu melayani mereka dan mereka akan berangkat pagi-paginya Bapak Ibu yang saya kasihi fajar menyingsing jelas ini bukan kebaktian minggu rutin tapi kebaktian perpisahan kalau Anda tafsirkan ini kebaktian minggu ini salah kaprah saya punya kisah pengalaman jadi kalau saya melayani orang kalau saya sudah bicara firman Tuhan seringkali itu lupa waktu selama orang itu mau mendengar saya akan kasih pengajaran makanya jangan kaget Bapak Ibu kalau pengajaran saya itu banyak yang panjang-panjang itu pun saya sudah coba batasi makanya karena sakit panjangnya sehingga saya potong-potong menjadi berseri-seri hari sabat ada 17 seri nah kalau 17 seri 1 seri saya mengupas katakanlah 2 jam 1,5 jam berarti topik hari sabat itu saya membutuhkan waktu 20 jam lebih sanggup anda dengerin saya 20 jam apa gak terkantuk-kantuk seperti eutikus jatuh dari lantai 3 itu dia Bapak Ibu nah pernah satu kali saat itu saya tugas di Banjarmasin basic saya itu di Banjarmasin markas pelayanan saya di Banjarmasin di jalan AIS Nasution yang ada sekolah kanan di sana nah satu kali kemudian saya melakukan pelayanan ke Bontang Bontang Kalimantan itu penghasil minyak Bontang saya ketemu beberapa keluarga saya layani dan ada satu keluarga namanya Pak Arnold Arnold nah waktu saya layani dia saya ke rumah dia itu jam 7 malam nah sekalian makan bersama dengan mereka setelah makan kemudian saya mulai membahas mereka itu tertarik banyak tanya jawab dan tidak terasa jam 12 malam dasar itu rencana saya sudah mau akhiri karena besok jam 7 pagi jam pagi-pagi saya sudah harus kembali ke Banjarmasin tiketnya sudah disiapkan Bapak Ibu tapi Alkitab saya itu akhirnya sudah saya masukkan ke dalam tas jadi ada Alkitab pada tas dulu belum ada handphone untuk buka Alkitab belum nah tau anaknya tanya lagi terpaksa Alkitab keluarkan lagi setelah saya jelaskan 10 menit saya masukkan Alkitab lagi karena saya berharap bisa pulang beristirahat dulu supaya besok pagi jam 7 saya sudah berangkat tapi setelah itu istrinya nanya lagi sehingga Alkitab yang sudah saya masukkan saya tarik keluar yaudah saya pikir tanggung saya layan tanya ini tanya anda tau sampai jam 3 subuh jam 3 subuh setelah itu pagi-pagi jam 7 jadi jam 3 kemudian saya kembali lagi ke tempat nginap saya siap-siap jam 4 saya mulai istirahat baring sebentar jam 6 saya sudah harus bangun lagi jadi hanya tidur 2 jam karena jam 7 saya sudah harus sampai ke tempat tempat pangkalan dimana akan kendaraan akan membawa saya kembali ke Bajar Masin tidur 2 jam tapi apa yang terjadi satu keluarga bertobat terima Yesus gak sia-sia pelayan saya jam 3 subuh jadi kalau Paulus berbicara sampai Bajar menyengsing itu gak heran karena saya tahu persis bagaimana Paulus kalau sudah berbicara firman Tuhan lupa daratan itu Paulus untungnya Paulus tidak menikah kalau dia menikah saya percaya HP-nya Paulus pasti penuh dengan isi chat istrinya ataupun telepon istrinya ting-tong ting-tong Paulus gak mau angkat ke lagi asyik berbicara oke dari sini kita lihat sebuah fakta karena itu jika ada hamba Tuhan yang mengajarkan bahwa ayat dalam kisah Rasul 20 ayat yang ke-7 adalah ibadah rutin yang diadakan setiap hari minggu Anda punya tafsir itu ngawur dan sesat ngawur dan sesat nah Elia Miran juga mengutip ayat ini maka saya katakan tafsiran Elia Miran itu sesat kalau mengatakan hari minggu itu hari ibadah itu ibadah khusus ibadah perpisahan Paulus dengan mereka setelah satu minggu bersama-sama dengan mereka ibadah itu berlangsung dari seharian sampai subuh semalaman oke nah itu saya jawab gereja awal ternyata tetap menguruskan hari sabat sebagai hari ibadah bukan hari minggu kita buktikan jemaat di Antioquia ini ayatnya kisah Rasul 13 ayat 14 sampai 44 kemudian jemaat di kota Filipi kisah Rasul 12 ayat 13 jemaat di Tesalunika kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 2 jemaat di kota Kurintus kisah Rasul kemudian kisah Rasul 15 ayat yang ke 21 setiap hari sabat setiap kota setiap rumah ibadah orang Yahudi pasti mereka mengadakan ibadah pada hari sabat termasuk juga orang-orang Kristen yang ada di sana jelas kan artinya ibadah bukan hari minggu sudah jelas sekali di Alkitab tidak ada satu pun ayat Alkitab yang mengatakan di gereja awal sudah ada ibadah rutin di hari minggu saya sudah jelaskan di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 8 kali menuliskan tentang hari minggu tetapi 8 kali hari minggu itu sama sekali tidak ada satu ayat pun mengindikasikan dan menjelaskan menegaskan gereja awal sudah ibadah pada hari minggu satu-satunya ayat yang menegaskan ibadah pada hari minggu adalah di kisah Rasul Paswa 20 ayat yang ke-7 yang barusan saya jelaskan itu bukan ibadah hari minggu tapi ibadah khusus perpisahan antara jemaat antara taulus dengan jemaat di terwas jemaat gereja awal tetap beribadah pada hari sabat karena hari sabat itu belum dihapuskan penghapusan hari sabat baru terjadi tahun 336 masehi dalam kongres laudikia hari sabat dihapus jadi yang kita bahas di kisah rasul itu hari sabat masih menjalani ibadah bangsa Yahudi jadi pertanyaannya selesai nah kemudian kita lihat pertanyaan selanjutnya nah ini dari seorang pampat Tuhan juga pendeta Weli Senjaya selamat siang Pak Natan alasan kami tidak memegang hari sabat karena hari sabat itu diadakan khusus untuk orang Yahudi kita ini kan bukan orang Yahudi Pak Natan maka kita tidak perlu pegang sabat nah Yesus Kristus memang di dalam Inci Lukas pasal 4 ayat 16 dan ayat 31 Yesus beribadah pada hari sabat namun perlu Pak Natan ketahui Yesus itu orang Yahudi jelas dong kalau dia memegang hari sabat kita bukan orang Yahudi jadi hari sabat itu bukan untuk orang non Yahudi tapi untuk orang Yahudi kita tidak ada urusan tidak ada hubungan dengan hari sabat hari ibadah bagi orang Kristian itu berkaitan dengan hari kebangkitan Yesus Kristus hari Minggu jadi intinya seperti itu Bapak Ibu yang saya kasih sebelum saya menjawab pertanyaan itu saya hanya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sesi pertanyaan untuk Pak Tony Hartanto cukup panjang jadi disini pertanyaan Pak Weli ini saya tidak bisa jelaskan lagi kalau saya jelaskan satu jam lagi maka khutbah hari ini akan jadi dua jam jadi saya pangkas Bapak Ibu masih penasaran untuk menantikan jawaban pertanyaan Bapak Panetta Weli tunggu minggu depan di sesi yang ke-17 sampai bertemu Tuhan Yesus berkati kita tundukkan kepala kita kita akan berdoa terima kasih Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup terima kasih penyertaanmu kami sudah belajar hanya satu pertanyaan diperlukan waktu membahasnya satu jam karena kami ingin pembahasan itu menjadi tajam jelas akurat supaya kami memegang ajaran sesuai dengan firmanmu bukan asal-asalan bukan ajaran manusia doktrin manusia pemahaman manusia tapi kami ingin kembali ke dalam seluruh Alkitab Tuhan Yesus pimpin kami serta kami supaya dalam pelajaran-pelajaran yang akan datang kami semakin dibukakan pengertian-pengertian yang baru demikianlah doa pahamonan kami dan kami akan lanjutkan sesi ini pada minggu yang akan datang di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa amin pelajaran sesi yang ke-16 ini telah selesai dan pertanyaan Mbak Weli ini akan saya lanjutkan di sesi yang ke-17 kita bersyukur bahwa ada dapat pencerahan demikian kita dengarkan pujian penyembahan yang terakhir selamat menikmati 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 5 kali penyebutan hari minggu itu menjelaskan tentang hal apa 3 dalam 4 kitab injil yang menjelaskan kebangkitan Yesus nama Maria Magdalena selalu disebut-sebut siapakah Maria Magdalena itu pertanyaan keempat di hari minggu pagi itu beberapa perempuan datang ke makam Yesus apa tujuan mereka pergi ke makam itu kelima dalam injil matius pasal 12 ayat 40 Yesus akan berada di dalam kuburan berapa jam setelah itu baru dia akan bangkit dari kematian pertanyaan karena menurut anda Yesus dikuburkan hari apa dan bangkit pada hari apa ketujuh berdasarkan perhitungan waktu Yahudi murid-murid Yesus berkumpul sesudah Yesus bangkit itu jatuh pada hari apa 8 hari kemudian murid-murid kembali berkumpul di ruangan yang sama di Yohanes 20 26 itu jatuh pada hari apa ke sembilan yang tercatat dalam 1 Korintus 16 ayat 1-2 apa yang dilakukan oleh jemaat Korintus setiap hari minggu apakah ayat ini mengindikasikan jemaat Korintus beribadah pada hari minggu pertanyaan yang terakhir ke sepuluh tuliskan 5 bukti ayat bahwa jemaat gereja awal masih tetap beribadah pada hari sabat yaitu hari sabtu setelah kebangkitan Tuhan Yesus silahkan anda jawab ketik rapi dan kirim kembali via email ke penyelenggara STT Itai Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati